Selamat siang Bang Andrianus Selamat siang Bang Bang Andrianus, ini ada salah satu pemberitaan yang lagi tiral saat ini Kasus BINA Bang Andrianus sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus BINA ini seperti apa? Banyak yang mengatakan no justice, no viral Gimana Abang menanggap itu? Baik, pertama saya jelaskan kasus BINA ini sudah 8 tahun lamanya Dan terus jadi perbincangan di publik Dan menjadi atensi publik bahkan itu dibuat dalam satu film yang namanya BINA ya 7 hari Nah ini sangat jadi atensi publik sekarang Jadi yang menjadi saran saya bahwa Pihak kepolisian dalam hal ini harus kooperatif Yang dimana kasus BINA ini sudah 8 tahun lamanya Dengan mengeluarkan 3 DPO 3 DPO yang sampai sekarang ini masih dalam pencarian Jadi untuk itu bagi para penegak hukum khususnya kepolisian Harus kooperatif dalam hal ini Sesuai undang-undang Harus mengamanatkan undang-undang Sebagaimana pasal 27 Asas persamaan di mata hukum Equality before the law Yang dimana Semua warga negara itu Harus mengelepankan dan menjunjung tinggi undang-undang Tanpa pandang dunia Jadi Saya menyalakan Keadilan untuk BINA Harus segera dipunyakan Beberapa tersangkannya Abang melihat ini sebagai praktisi hukum Sebenarnya ada gak sih Bang Kalau misalnya seandainya Ketika kasusnya ditutup dan dibuka kembali Itu sebenarnya bisa gak sih Bang Oh itu sangat pisah Karena bagi pencari keadilan Kalau merasa tidak puas Harus melakukan upaya hukum Mungkin dengan melibatkan Apolri Ataupun melibatkan aparat Ropam Untuk membuka ulang kasus ini Mungkin digelar lagi di wasidik Dibuka lagi Jadi seperti itu Nah melihat dari Beberapa tersangka yang sudah Dikonis hukumannya Ada yang beberapa Yang ada sampai 8 tahun Yang ada juga maksimal 15 tahun Abang melihat nih Sudah 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 sesuai gak sih Bang Sama Hukum sendiri Mengingat Apa pelaku-pelakunya ini Selain pembunuhan Dia melakukan percobaan Pemerkosaan Dari dugaan yang saya dengar Bahwa kematian final ini Vina ini sangat mengerikan Dengan cara memperkosa terlebih dahulu Ya kan Dengan cara Meskenariokan itu Sudah sesuatu Kejahatan yang sangat luar biasa Extraordinary crime Jadi Untuk itu Mohonlah keadilan Kepada Bapak Kapolri Untuk mengusut Tuntas kasus ini Agar Diberikan hukuman Yang setimpal-timpalnya Kalau bisa Hukuman seumur hidup Karena sangat kasihan Jangan sampai Kasus ini akan terjadi lagi Kepada Pemuda-pemuda bangsa Khususnya Anak-anak di bawah umur Jangan sampai Terulang lagi Oke Bang Andrianus Bang Ini kasus Sudah 8 tahun yang lalu 5 sudah tertangkap 3 menjadi DPO Ada apa ini Bang Sebenarnya kan 5 sudah tertangkap Bisa dikembangkan Melalui penyidikan Iya Untuk menangkap Tiga orang ini Kenapa sampai saat ini Belum terungkap Satu seperti itu Kedua Bang Sekarang kita lihat hukum Makin ke atas Makin tumpul Iya tumpul ke bawah Abang melihat itu Seperti apa Bang Kesian Orang tua Pina ini Bang Yang maksudnya Bisa dikatakan orang Tidak punya gitu Saya sangat berterima kasih Dengan dibuat Film ini Warga Membuka mata Bagaimana keadilan Di Indonesia ini Dari kacamata saya Sebagai Pendengar kuku Selaku juga advokat Dalam hal ini Pihak kepolisian Dalam hal ini Selalu Harus Mengamatkan Mengamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Yang mana Pasal 27 itu Dan juga Pancasila Alinia kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Jadi siapapun itu Intimidasi dari Siapapun itu Harus Negaknya keadilan Gak ada Tanpa ter Kecuali Siapapun itu Hukum tidak Memandang Seperti itu Terakhir Harapan dari Abang Sebagai praktis Untuk melihat Kasus ini Seperti apa Abang Apakah mungkin Ada masukan-masukan Untuk mengedukasi Ke masyarakat Agar mungkin Apa namanya Kasus ini bisa Terlihat jelas Gitu Dan cara Transparasi Bisa Publik bisa Mengetahui Seperti apa Kasus ini Tanpa Lebih Lebih panjang Lebar Saya jelaskan Mungkin Masyarakat sekarang ini Sangat-sangat Mengerti Hukum Apalagi Yang memang Di Indonesia ini Memang Sering banget Kejadian Yang kasus-kasus Dimana kasus itu Tidak terungkap Ketika Diviralkan Baru terungkap Ya Harapan saya Di masyarakat Ya Tetap kita Kedepankan Aparat Penegak Hukum Biar mereka Bekerja Namun Kita tetap Mencari Keadilan Dengan Cara Seperti yang Kasus Pina ini Ya Artinya Tamparan Keras Untuk Penegak Hukum Khususnya Kapolri Ya Lebih Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja-kinerja Kepolisian Sehingga Di mata Masyarakat itu Namanya Harun Terima kasih Kepolisian 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 Terima kasih.